Intro Salam hangat dari PT Pembangunan Caya Ancol TBK Ancol adalah suatu perusahaan publik dengan visi menjadi perusahaan pengembang properti dalam kawasan wisata terpadu, terbesar, dan terbaik di Asia Tenggara Misi kami adalah sebagai komunitas pembaruan kehidupan masyarakat yang menjadi kebanggaan bangsa Senantiasa kami menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik melalui sajian hiburan berkualitas yang berunsur seni, budaya, dan pengetahuan dalam rangka mewujudkan komunitas life recreation yang menjadi kebanggaan bangsa Situasi pandemi tahun 2020 membuat kami mengalami keterburukan di dalam hal revenue Sebelum pandemi revenue kita sudah mencapai hampir 1,3 triliun Saat pandemi kita berada di titik terendah hanya mencapai 400 miliar atau kurang lebih hanya 30% dari situasi sebelum pandemi Dan bersyukur bahwa pada tahun 2022 ini kita sudah bisa melangkah ke arah yang lebih positif Sehingga revenue kami sudah bisa mencapai hampir 1 triliun kembali Kita memiliki suatu misi dalam jangka pendek ini untuk yang pertama mengembalikan dan menaikkan revenue kita supaya korporasi ini menjadi lebih sehat kembali Yang kedua belajar dari pengalaman situasi pandemi Sejak tahun 2020 yang lalu kami akan melakukan satu pencadangan cash dalam jumlah tertentu sebagai cash yang kita simpan untuk menghadapi situasi krisis apabila itu terjadi kembali di masa depan Yang ketiga kami juga memperbaiki rasio-rasio keuangan Kemudian yang keempat kami juga menaikkan produktivitas karyawan kita menjadi lebih tinggi Dan kelima kami lakukan transformasi digital Yang keenam kita juga akan mengarah kepada green recreation yang akan kita lakukan mulai tahun depan dan seterusnya ke belakang Dalam situasi krisis akibat pandemi COVID-19 Ancol berusaha untuk menjaga reputasi perusahaan dengan berupaya keras untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan Sebenarnya kami telah melakukan suatu proses di mana kami melakukan pengencangan tali pinggang dan biaya-biaya dapat ditekan Dengan itu boleh dibilang Ancol mengalami suatu apa yang dinamakan sebagai blessing in disguise Di mana dengan suatu keadaan yang memaksa kami untuk bertindak mengetahkan tali pinggang Dan ternyata kami mendapati bahwa proses di Ancol itu kami dapat melakukan efisiensi Kami dapat melakukan pengendalian terhadap biaya-biaya yang selama ini mungkin tidak terlalu Kami perhatikan tapi dengan begitu kami akhirnya bisa mengendalikan biaya dan Kami dapat meningkatkan pendapatan kami sehingga Semua ini dapat menjadi suatu hal yang baik demi Ancol ke depannya Kami mendapatkan suatu berkah karena COVID ini Boleh dibilang memang kami mengalami masa-masa yang sulit di tahun 2020 dan 2021 Tapi tahun 2022 ini kami sudah lebih baik dan kami dapat mengendalikan Biaya kami berdasarkan kebiasaan kami di masa-masa kami Pandemi ini tidak menghalangi Ancol untuk terus berinovasi Pada Juli 2022 yang lalu Ancol telah meluncurkan rebranding Ancol yang baru Untuk memberikan nilai brand yang lebih relevan dengan pengunjung kami Baik ini maupun nanti Ancol saat ini memiliki tujuan untuk selalu memberi memori kegembiraan bagi siapa saja Karena Ancol hadir untuk semua Ancol tidak hanya sebagai tempat rekreasi Tapi sebagai ruang bagi siapapun untuk dapat mengekspresikan diri Kemudian pada November 2022 yang lalu Ancol juga meluncurkan ruang keajiban baru yaitu Jakarta Bertlan Jakarta Bertlan merupakan ruang kreasi yang cocok bagi keluarga Dengan suasana seperti di alam bebas Pengunjung dapat melihat berbagai jenis burung mulai dari Makau, Kakatua hingga Langkondor Berbagai koleksi yang dimiliki membuat Jakarta Bertlan tidak hanya menjadi tempat rekreasi Namun sebagai pusat edukasi dan konservasi burung di Jakarta Selaras dengan visi perusahaan sebagai pengembang kawasan properti dan kawasan wisata terpadu Di sektor properti Ancol telah mendatang akan mengembangkan lahan existing Termasuk melakukan perluasan kawasan dengan strategi kolaborasi bersama partner strategis Ancol juga akan terus berinovasi untuk membuat sistem transportasi yang terintegrasi Di dalam dan di kawasan sekitar Ancol Selain adanya transportasi internal yaitu Wirawiri dan Satu-Satu Jalur Transjakarta yang masuk sampai kawasan Ancol Akan hadir pula MRTJ atau MRT Jakarta dan akses tol baru yang rencananya akan berada di kawasan sekitar Ancol Selain itu Ancol akan menerapkan sistem long list pada sebagian konsep pengembangan kawasan properti di kawasan Ancol Hal ini diarekan dapat menumbuhkan minat para konsumen atau calon konsumen Baik perurangan maupun perseroan untuk berinvestasi Tentunya dengan harga yang lebih menarik Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan Sesuai dengan prinsip bisnis yang berkelanjutan Ancol menjalankan program Sekolah Rakyat Ancol Sebuah program beasiswa pendidikan tingkat SMP untuk anak-anak yang kurang beruntung Namun berprestasi yang berada di sekitar wilayah Ancol Ancol juga menjalankan beberapa program kepedulian lingkungan Dan berkolaborasi dengan berbagai pihak Antara lain dengan Teens Go Green Indonesia dalam kampanye anti-strophom Dengan Jakarta Bertwatcher Society dalam program pengamatan hewan liar yang ada di Ancol Dan juga dengan Yayasan Ekonusa dalam program konservasi kerang hijau Bapak dan Ibu sekalian seluruh masyarakat Indonesia Kami ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu yang terus berkunjung ke Ancol Yang membuat kami dapat tumbuh dan berkembang Semoga pariwisata Indonesia segera pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat Terima kasih